Wow, aku suka mie jelly ini. Dan aku tidak akan menolak mie lezat. Punyaku yang paling cantik, jadi aku dapat mie yang paling mahal. Tentu saja tidak mungkin sebaliknya. Aku akan mulai duluan. Oh, ini emas asli. Oh, tapi siapa yang bisa memakannya? Aku lebih baik memanggil stylistku. Oh, ya. Ted? Halo, sayangku. Sekarang dengan bantuan rata emas, ini akan mengubahmu jadi seorang putri. Bersiaplah untuk makeover. Oh, ya. Emma, kamu memang yang paling keren. Ups, kita sudah tidak butuh kotak ini. Terima kasih, Ted. Sampai jumpa lagi. Bye. Oh, aku suka ini. Aku sangat cantik. Oh, wow. Dari mie apapun, kamu bisa membuat aksesoris cantik. Bahkan dari selai ini. Nah, gimana kalian suka ini? Oh, itu biasa saja. Kamu hanya tidak mengerti apa-apa. Faktanya itu tidak hanya luar biasa indah, tapi juga sangat lezat. Oh, sayang sekali itu sangat sedikit. Tapi untuk beberapa menit berikutnya, aku bisa makan. Oh, nyam-nyam-nyam. Eh, enaknya. Nah, sudah habis. Baiklah, Betty. Sekarang giliranmu. Tentu saja aku suka mie. Tapi kalau dimakan mentah, itu tidak keren. Hmm, aku harus berbuat sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Jangan bakar kami semua di sini. Baiklah, semuanya akan jadi luar biasa. Aku punya rencana. Tuh, apinya. Yay, berhasil. Sekarang airnya jatuh dan inilah yang aku butuhkan. Ini adalah ide yang luar biasa. Lihat, sekarang aku bisa makan mie. Tapi kenapa kalian sedih? Coba tebak sendiri. Oh, maaf. Tapi sekarang aku punya sekotak mie yang enak. Hmm, aku bisa kenyang. Sepotong roti kering? Oh, siyol. Aku biasanya tidak makan makanan murah seperti itu. Dan aku belum pernah makan mahal seperti ini. Astaga, ini keren abis. Aku senang banget. Oh, beruntung bagi semua orang kecuali aku. Aku tidak akan makan omong kosong ini. Berhenti. Kamu tidak akan bisa membuangnya. Nah, ayo makan cepat. Baiklah, aku harus memakannya. Oh, sangat crunchy. Itu juga tidak mudah bagiku. Oh, berantakan banget. Baiklah, tinggal sedikit. Oke, aku selesai. Emma, sekarang geliranmu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya makan makanan murah. Hmm, mari kita coba sekarang. Kita mulai dengan sedikit gigitan kecil. Tidak buruk. Hmm, tidak buruk. Tapi tidak ada salahnya. Untuk mengelap mulutku yang ngukator ini. Oh, aku tidak akan keberatan dengan serbetmu. Wow, ada banyak banget uang. Ini hari yang indah. Oh, itu tadi lezat. Aku bahkan terkejut. Oke, sekarang aku siap. Itu terlihat menyedihkan. Dan sekarang Emma punya perut yang sangat besar. Oh, tidak. Ini membuat buruk. Sesuatu yang mendesak harus dilakukan di mana pelatihku. Ted, tolong aku. Oh, sesuatu yang mendesak perlu dilakukan tentang ini. Oke, ayo kita pergi ke pelatihan. Sekarang juga. Emma, jangan malas. Ayo lari. Ayo, kamu bisa. Ayo, ayo. Lebih cepat lagi. Lagi? Ayolah, kamu pasti bisa. Kerja bagus. Kita harus lanjut. Ayo, lakukan saja. Satu, dua, ayolah. Nah, bagaimana penampilanku? Aku akan memberikannya untuk satu juta dolar. Makasih, Ted. Itu bayaranmu. Dan inilah saatnya aku pergi. Girls, aku kembali bugar. Betty, tunggu apa lagi? Ayo, makan lebih cepat. Aku belum pernah makan sandwich dengan uang kertas dan emas batangan. Ini pasti luar biasa. Aku nggak ngerti lagi. Aku tidak sabar untuk mulai. Oh, enaknya. Iya, bahkan aku tidak mampu menangani uang seperti itu. Uang sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Hmm, itu tadi luar biasa. Hmm, enaknya. Oh, masih ada satu berlian yang tersisa. Aduh, sakit. Gigiku yang malang. Tapi aku tetap bahagia. Itu sangat lezat. Oh, dan sekarang aku bisa menghasilkan uang kesungguhan. Ini keren. Gadis keren dapat sekaleng Nutella yang keren. Bagus. Aku juga punya Nutella yang enak. Aku sangat senang. Dan aku dapat pasta coklat biasa. Tapi aku sangat menyukainya. Tapi tentu saja Emma punya topes yang lebih besar. Ternyata aku tidak beruntung. Tapi kamu akan jadi yang pertama makan. Benar. Hei, kenapa hampir tidak ada apa-apa di sini? Yah, kamu jadi sial. Dan kenapa begitu? Tapi aku bisa mendapatkan sebetulnya susu coklat. Ini akan sangat keren. Dan tentu saja, ini pasti sangat enak. Kita kocok sedikit seperti ini. Dan aku dapat susu coklat yang lezat. Lihatlah dan pelajari. Oh, sangat segar dan lezat. Sayang sekali cuma sedikit. Tapi itu luar biasa. Oh ya, Mary. Sekarang giliranmu. Ayo cepat. Oh, akhirnya. Wah, pasta coklatnya terlihat sangat cerah. Semoga rasanya sama enaknya. Oh ya, aku senang. Oh, aku mau makan semuanya sekaligus. Oh, aku tidak bisa berhenti. Oh, enak banget. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Oh, tidak. Tanganku terjebit. Girls, tolong aku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Oh, aku punya ide. Nenek bilang bahwa sabun membantu kasus seperti ini. Ayo, sekarang kita coba. Ayo tarik. Oh, itu berhasil. Nenek benar. Ya, tapi sekarang tanganku bau sabun. Jadi ya, baiklah. Emma giliranmu makan Nutella. Iya. Oh, kaleng ini sangat berat. Apa yang harus dilakukan? Oh, benar. Aku butuh bantuan. Austin, kamu ada di mana? Halo, Emma. Apa kamu butuh untuk mengambil kalengnya? Ya, benar. Taruh itu ke mulutku. Oke, aku siap. Oh, ya. Ini enak banget. Yeah, baby. Oh, dia sangat tampan. Halus semuanya. Oke, oke. Sudah cukup. Aku bilang berhenti. Austin, lihat ke bawah. Oh, Nona Emma. Maafkan aku. Aku harus lari. Dan untuk apa aku membayarmu? Anda serkonyol? Sepertinya aku harus mulai. Sebagai yang paling cantik di sini. Aku tidak mengerti apa itu. Segelas air? Apa ini lelucon? Aku khawatir itu tidak akan membantumu. Gualis, aku tahu. Kita harus mengambil kantong teh untuk bikin teh. Nah, di sini aku punya satu tergeletak di kantongku. Sayang sekali berpisah dengannya. Kantong teh? Aku tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Apa orang miskin pakai ini? Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya airnya sudah berubah menjadi warna coklat. Aku harus mencobanya. Rasanya biasa saja. Aku tidak suka. Aku tidak akan pernah lagi menem teh untuk orang miskin. Aku mencoba ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Oh, mengerikan. Aku harus membuang tas ini. Oh, tidak. Jangan dibuang. Itu bisa dipakai lebih dari sekali. Oh, ini mimpi buruk. Aku tidak akan pernah tahan ke level itu. Aku hanya hemat. Buka porsimu, Bella. Wow, banyak banget soda. Aku tidak tahu harus mencoba dari mana. Tapi sepertinya aku perlu sodatan untuk minum semuanya. Hmm, cola cherry. Sangat tidak biasa. Lihat lidahku ternoda. Ini keren. Sekarang aku akan mencoba warna yang berbeda. Ini adalah pelangi yang nyata. Itu bikin aku semangat. Aku penasaran apa yang terjadi dengan lidahku sekarang. Pikirkan hal semacam itu. Menurutku itu terlihat keren. Makasih, Emma. Kamu tahu aku memutuskan bahwa aku harus mengubah penampilanku. Aku harus memilih sesuatu yang cocok. Aku mau pakai bantuan stylist pribadiku. Jangan khawatir, Bella. Sekarang kita akan mengambil sesuatu. Aku butuh baju yang cerah. Eh, ini sudah basi. Kita akan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Nah, coba ini dan aku akan menata rambutmu. Oh, astaga. Bella, aku suka cara berpikirmu. Nah, itu masalah yang berbeda. Aku semangat banget untuk mengubah penampilanku. Makasih, Kevin. Selamat tinggal, cantikku. Emma, hanya kamu yang tersisa. Lepaskan tutupnya. Aku tidak mengerti kenapa ada banyak kelas di sini. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Salam, Nana Manis. Biarkan aku menuangkan ini untukmu. Ini adalah minuman koleksi. Apa? Itu tidak adil. Dia seharusnya jadi milikku. Ada kesalahan di sini. Oh, indahnya. Berkeliaus dan bersinar. Sepertinya itu sangat mahal. Ya, aku tidak ragu sesang itu. Hei, tuangkan aku satu juga. Aku akan membayar. Oh, maaf. Tapi betulnya kosong. Sayangnya, aku tidak bisa membantumu. Baiklah. Makhluk malang ini tidak akan bisa menghargai rasa minuman yang mahal. Jangan langsung menimpulkan, Susie. Tentu saja aku bukan seorang gourmet. Tapi aku tahu banyak tentang makanan. Emma, kau tidak bisa mengambil gelas dari bawah. Oh, aku tidak menyangka piramida bisa runtuh dengan mudah. Oh, enaknya. Aku suka. Kamu mau nyobain? Silakan. Oh, makasih. Oh, aromanya luar biasa. Dan aku tidak suka. Nona, saatnya bagi kita untuk lanjut. Kita tidak harus buru-buru. Astaga, ikan ini bau banget. Aku akan mati lemas sekarang. Apa ada yang mau makan ini? Aku tidak akan berani. Tapi kamu harus mencobanya. Kamu baik banget, Susie. Tidak. Aku tidak bisa. Pelayan, datang ke sini cepat. Aku butuh bantuanmu. Makan ikan ini. Sepertinya itu busuk. Tapi jika kamu minta, tentu saja aku tidak bisa menolakmu. Aku akan mencoba melakukan segalanya dengan cara terbaik dan secepat mungkin. Menurutku ikan ini terlihat sangat bagus. Aku tidak akan menolak untuk mencoba. Ya, kamu melakukannya dengan baik. Bravo. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Terima kasih. Aku akui itu tidak mudah. Kamu layak dapat peranggagaan. Kamu bisa pergi. Langkah yang rumit, Bella. Bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Oh, perlatan makan dan saus. Apa artinya itu? Silakan. Ini stik ikanmu sudah siap. Makasih. Itu terlihat penggugah selera. Alatnya bagus untukku. Saatnya mencoba hidangan ini. Oh, sangat mudah dipotong. Koki melakukan yang terbaik. Ikan itu sangat empuk. Nah, itu yang aku sebut makanan enak. Maaf, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mau makan semua ini secepat mungkin. Oh, aku hampir lupa tentang sausnya. Oh, ini enak banget. Aku tidak mengharapkan ingin darinya. Susi, kamu membuatku takut. Aku hanya suka makanan ini. Permisi, aku akan mengambil piring kotor ini. Aku tidak punya kata-kata lagi. Emma, buka piringmu. Sulit menyebut ini hidangan. Ini akuarium. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak mau makan ikan hidup. Ayolah, itu aturannya. Aku punya ide yang lebih baik. Tapi, kamu tidak perlu mengetahuinya. Aku akan makan ini secepat mungkin. Jika kalian memaksa. Astaga, aku takut melihatnya. Ikan yang malang. Dia tidak pantas menerima ini. Akhirnya mereka tidak melihat. Kemarilah, aku harus menyelamatkanmu. Nah, itu saja. Bagus. Sembunyikan dan biarkan mereka mengira aku mau makannya. Lihat. Dia melakukannya. Ya, itu tadi lezat. Oh, pembunuh. Aku tidak mengerti di mana makanan kita. Tidak baik membuat kita menunggu begitu lama. Halo, siapa kamu? Oh, terus terang, Bella. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin melamarmu. Ambil cincin ini. Oh, ini sangat tidak terduga. Aku tidak tahu harus menjauh apa. Cincin itu terlihat sangat bagus. Konyol. Itu bukan berlian. Itu karamel biasa. Kamu hanya iri padaku, Susie. Emma, bagaimana menurutmu? Bagus. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Oh, aromanya sangat manis. Sepertinya itu memang karamel. Aku sudah bilang. Lihat, Bella. Apa yang kamu lakukan, Emma? Kenapa kamu menjelat cincinku? Karena rasanya sangat enak. Nah, sekarang aku harus membuangnya. Semuanya kena ehliurmu. Oh, kamu tega banget, Bella. Aku kira kita akan bersama, tapi kamu menghancurkan hatiku. Aku mohon jangan pergi. Sepertinya seseorang punya kekacauan dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Halo, sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Pergi, jangan menyentuhku. Susie memang kurang beruntung dengan penggemarnya. Aku ingin memberimu cincin sebagai tanda cinta kita. Dan tentu saja bunga. Tapi itu bukan cincin. Kamu baru saja menodai jariku dengan spido. Singkirkan bunga itu. Maaf, aku butuh bantuanmu. Keluarkan dia dari sini. Tapi gimana dengan cinta kita? Aku akhirnya bisa menyengkirkannya. Halo semuanya. Katakan padaku, di mana di antara kalian yang namanya Emma. Aku harus melihat putihku sekarang. Dia mungkin salah bicara dan ingin bilang Bella. Tidak, tidak. Aku butuh Emma dan hanya Emma. Ini dia, putriku. Aku? Apa ini lo, lucon? Tidak mungkin. Aku tahu bahwa aku akan menikah dengan seorang pangeran. Aku memberikan cincin belian ini padamu. Cobalah sekarang. Tentu saja. Aku siap. Wow, batu ini sangat berkilau. Girls, lihat. Dia sangat berharga. Ini jelas kesalahan. Pangeran tidak mungkin memilih ini ya. Berikan cincinnya. Kamu tidak tahu bagaimana menangani benda mahal seperti itu. Aku akan mengambilnya. Kemana perginya cincinku? Oh, betapa indahnya langit berbintang. Sepertinya kita berlebihan. Lepiskan cincinnya itu. Oh, cincinku. Aku kira aku kehilangan dia selamanya. Harus dipasang cepatnya. Wow, betapa indahnya itu. Air mancur emas? Apa yang lebih cantik? Wow, itu memang cantik. Air mancur coklatku juga cukup enak. Itu sudah pasti. Air mancurku tidak bisa bersaing dengan milikmu. Itu sangat biasa. Apalagi itu terbuat dari karton. Sepertinya aku harus mulai. Untuk ada sesuatu seperti itu, aku tahu aku sudah lama pengen pensil emas. Saatnya mewujudkan impianku. Pembekuannya sangat indah. Apa itu akan berhasil? Gimana? Itu berhasil? Sekarang aku punya telepon emas. Bagus. Aku pengen banget memegang itu. emas memang bagus. Tapi coklat lebih baik. Dan semua karena itu bisa dimakan. Lihat. Ini sangat lezat. Hmm, enaknya. Keren. Aku mau nyobain juga. Oh, apa yang terjadi dengan air mancurku? Selamat. Itu rusak. Aku lupa bahwa itu terbuat dari karton. Aku akan memperbaikinya. Semua ini kamu kosong. Terima saja bahwa kamu tidak akan dapat coklat. Tapi aku akan membiarkanmu melihat makananku. Aku punya ide yang lebih baik. Dengan sedotan, aku bisa nyobain coklat dari air mancur bela. Tidak ada yang lebih baik daripada coklat di dunia ini. Tapi kemana dia menghilang? Susi apa ini perbuatanmu? Tidak, aku punya air mancur sendiri. Itu pasti, Emma. Benar. Dia punya coklat di seluruh wajahnya. Bella, jangan marah. Aku pengen banget nyobain. Ini bukan alasan untuk makan coklat orang lain. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, mungkin aku akan. Itu sepadan. Bagus. Aku punya videonya. Sekarang aku bisa posting di sosial media. Joris kelihatan sangat lucu. Nah, kapan kita dapat makanannya? Oh, permen karet. Aku dapat paling sedikit. Tapi aku punya banyak. Aku dapat lebih banyak lagi. Milikmu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Ya, keren. Permen karet. Jill, karena kamu punya paling sedikit, kamu duluan. Tentu saja, dengan senang hati. Walaupun punyaku kecil, tapi rasanya tetap enak. Tentu saja. Sepertinya aku bisa makan semua permen ini sekaligus. Rasanya lebih enak. Dan lebih cepat. Itu sangat mudah. Sepertinya dia masuk ke pipa yang salah. Tolong. Hei, lihat di mana kamu meludah. Sepertinya tenggorukanku akan menempel selamanya. Mary, sekarang geliranmu. Akhirnya. Yeay. Aku punya banyak permen karet kecil, tapi enak. Ini akan tertahan lama untukku. Iya, kamu bisa memakannya sekaligus. Iya, kamu benar. Ini bukan salahku. Ini sangat enak. Lihat semuanya. Aku akan membuat gelembung super. Lihat betapa besarnya ini. Wow, itu bisa membawamu ke bulan. Bye-bye. Lihat. Aku sangat tinggi sampai gak keterbang melewatiku. Ini pemandangan yang bagus. Ah, burung itu menangkapku. Oh, tidak. Itu menyakitkan. Aku terbang. Wow, itu asap banget. Andi, hanya kamu yang tersisa. Hebat. Wow, ini keren banget. Ini adalah permenikannya terbesar yang pernah aku lihat. Yang terbesar dan paling enak. Ya, itu terlihat cukup bagus. Fantastis. Itu terlihat besar, tapi cuma bertahan beberapa detik. Akan ada belembung besar sekarang. Lihat. Wow, keren. Sangat besar. Kamu tahu gelmung itu tidak terlalu kuat? Itu luar biasa. Seperti tumpangan. Aku punya mata gami bayi kecil. Tapi kamu punya yang besar. Tidak adil. Sepertinya adil bagiku. Mata yang keren. Setuju. Terutama milikku karena mereka yang terbesar. Semuanya tahan. Aku dapat yang terkecil, jadi aku mau duluan. Aku bahkan punya garpu khusus untuk ini. Ah, ini terlalu licin. Harus dapatkan permen ini. Tidak. Aku rasa ini cukup mudah. Ini mungkin kecil, tapi rasanya sangat enak. Dan isi jelinnya luar biasa. Sayang sekali aku cuma punya satu. Jill, sekarang giliranmu. Oke, aku sangat bahagia. Dan lapar. Mataku lebih besar. Jadi aku tidak hanya butuh garpu, tapi juga pisau. Dengan begitu, aku bisa makan bujang besar ini lebih cepat. Dan lebih mudah. Seperti yang kupikirkan, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Aku ikat rasanya. Aku tidak bisa berhenti. Sangat lezat sampai tidak bisa digabarkan dengan kata-kata. Ya, dan kecepatanmu sangat mengesankan. Tidak ada cara lain untuk melakukannya. Aku ingin melahap semuanya. Ups, permisi. Baunya tidak enak. Bisa saja berbilang ke arah lain. Aku rasa sekarang giliranku. Tapi aku membutuhkan garpu besar. Yang ini terlalu berat. Ya, lihat. Itu masalahnya. Untuk memegang garpu yang begitu besar dan licin, aku butuh tepung. Itu akan membuatku tanganku tidak licin. Nah, bagaimana? Awas! Kamu punya sesuatu yang datang. Hati-hati. Oh, aku tidak tahan dengan ini. Sekurlah, ini sangat berat. Berkat itu, mata itu milikmu. Tidak, lepas tangan. Bahkan tanpa garpu, aku masih bisa melahap mata lezat ini. Kalian benar. Ini sangat enak. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Lihat. Aku hantar menyesakan semuanya. Ya, kita tidak perlu melihatnya. Kami bisa merasakan sisanya terbang ke arah kami dengan kekuatan penuh. Coba makan lebih berhati-hati. Aku tidak bisa. Ini sangat enak. Aku tidak khawatir tentang sopan santun. Ini adalah es krim terkecil yang pernah aku lihat. Aku sedikit lebih beruntung. Kamu? Aku yang beruntung. Lihat saja gunung es krim yang aku dapat ini. Ada begitu banyak dan aku yakin semuanya enak. Aku mau itu. Tunggu apa lagi? Waktunya makan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menunggu. Kamu benar, waktunya makan. Tapi es krimku sangat kecil. Sampai aku bisa menangkapnya di mulutku jika aku melembarkannya dengan benar. Nah, baiklah. Mari mencoba. Tada. Wow, itu berhasil. Usap hidungmu. Oh ya, makasih. Ah, es krimnya sudah habis. Sekarang aku hanya makan konnya. Ya, aku selesai. Jill, giliranmu. Ayolah, Jill. Aku tidak mau bermain game seperti kamu. Aku hanya ingin makan secepatnya. Ini sangat lezat. Dia sangat berantakan. Benar. Sangat lezat. Hah, tapi kenapa jadi gelap? Aku penasaran kapan dia akan menyadarinya. Es krimnya nempel di kacamata aku. Ini tidak bagus. Aku butuh kacamata baru. Sekarang aku bisa melihat lagi. Aku bisa pakai kone ini untuk mengambil es krimnya. Ini sangat keren. Andy, giliranmu. Akhirnya, aku telah memikirkan gunung es krim ini sepanjang hidupku. Aku bisa melakukan apapun dengan ini. Aku bisa meremasnya di tanganku selama aku bisa makan semuanya. Es krimnya sangat enak. Tapi ini terlalu banyak sampai otakku membeku. Kamu jadi biru. Mungkin kamu seharusnya berhenti. Tidak. Aku akan makan sampai akhir. Tapi kamu membeku. Ini. Baik-baik saja. Wow. Dia pasti sangat dingin. Kita harus membantunya. Baiklah. Mari kita mengangatkannya. Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Jangan khawatir. Kami hampir selesai. Makasih banyak. Itu enak. Tapi terlalu dingin. Baiklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat kali ini. Burger. Keren. Tidak. Aku tidak punya burger. Aku dapat remah-remah. Tapi milikku tidak terlalu buruk. Tidak sebagus milikku. Milikmu tidak ada apa-apanya. Terutama punya Jill. Aku tidak perlu diingatkan. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Oh. Aku tahu. Kostum ilmuwan dan tas triku pasti akan membantu mengatasi ini. Menarik. Terlihat keren. Aku akan pakai alat khusus untuk meletakkan burger di slide mikroskop. Wow. Sekarang aku melihat bahwa ini memang burger utuh. Ada daging sapi dan selada dan semuanya. Kecuali, dia sangat menyedihkan tanpa mikroskop. Aku bakal tidak merasakan apa-apa. Haha. Burger. Ini tidak adil. Bukan untukku. Burgerku, juicy dan terlihat lezat. Awesome. Masukku, baunya tidak enak. Tapi aku bisa memperbaikinya. Bahan tambahan ini yang berbau tidak enak. Jadi aku akan menyingkirkannya. Kamu bisa melakukannya lebih baik. Maksudmu apa? Ini? Kami kena bahanmu. Ya, dan sekarang kami berbau seperti mereka. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Hmm. Rasanya jauh lebih enak dengan cara ini. Setiap gigitan adalah kelezatan alami. Aku harap aku bisa mencobanya. Aku yakin semua orang mau. Ya, ini terlihat cukup bagus. Oh ya, ini ajaib. Sayang hampir habis. Aku bisa makan ini selamanya. Mary, burgermu sangat besar. Aku tahu. Dan itu semua milikku. Aneh. Agak sulit menggigitnya. Tapi aku sudah menemukan solusinya. Tidak. Itu tidak akan membantu. Helm juga tidak. Dan untuk apa ini? Tidak. Itu tidak akan membantu. Apa yang bisa aku gunakan? Tepat. Semua gergaji. Oh, hati-hati. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku khawatir tentang burger kesayanganku. Hanya satu bagian dan ini lebih besar dari milikmu berdua. Kami mau mencobanya. Aku tidak tahan. Angkat tangan. Ini milikku. Keserahkan bukan lawan yang terbaik untukmu.